Saya masih belum tahu mau beli apaan antara gelang, cincin, atau kalung, saya masih belum tahu. Istri Pak Gani benar-benar beruntung. Aku ingin sekali seberuntung dia. Aku ingin mendapatkan perhatian dan cintanya Pak Gani. Aku gak boleh putus asa. 3% lebih baik daripada 0%. Sekecil apapun, harapan itu masih ada. Kalau Allah berkandang, gak ada yang gak mungkin. Aku sama Mas Gani harus terus berusaha dan berdoa. Aku yakin Allah akan kabulkan doa kami. Bu Nuna, Bu, sudah sampai di sekolahannya non-Safa? Oh, iya Bes. Enggak biasanya aku melihat Nuna seperti ini. Ada apa ya? Sepertinya dia sedang ada masalah berat yang menggelayuti pikirannya. Seandainya aku bisa meringankan kesedihanmu, Nuna. Tapi, enggak. Aku gak boleh terlalu dalam memikirkan Nuna. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk bertekad move on dari Nuna. Hai, Dem. Hai. Oh my God, it's been a long time. Mereka udah lama banget. Oh, iya. Akhirnya kita lebih bisa mancur. Nah, kamu sih sibuk terus. Akhirnya kita baru ketemu, kan? Ah, iya. Sorry ya. Yaudah. Sekarang kan kita bisa ketemu. Kita ini dulu lah sebentar sebelum sibuk lagi kerja. Ah, by the way, kamu belum pesen makanan ya? Ya udah, bentar. Buk. Ini menu nya. Ya, silakan. Nih, kamu pesen berlan deh. Mau makan apa, bebas. Bila aja. Hari ini aku yang traktir. Oke. Hmm, tapi kayaknya gue minum aja deh. Hah? Kenapa? Katanya pengen lunch bareng. Kok cuma pengen minum banget? Ehm, kan gue kesini mau ketemu sama lo. Oh ya, udah. Yaudah, bismillah aja. Ya, oke. Oh, ini aja ya. Legiti ya. Satu. Thank you. Pak. Kedalam butuh pengawalan, pak? Gak, gak perlu. Saya cuma mencari hadiah buat minum lah. Kamu tunggu sini aja. Siap, pak. Tidak. 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 Ya, gitu deh. Tapi nih, menurut lo. Hmm. Salah gak sih kalo gue suka sama cowok yang udah punya istri? Ya, jalan lah. Emang ngapain juga lo ragu-ragu. Eh, belum tentu juga dia bahagia sama istrinya sekarang. Lo masih punya kesempatan buat ngerebut dia. Tapi itu masalahnya, Deb. Dia tuh cinta banget loh sama istrinya. Kok lo tau sih? Emang lo pernah liat dia interaksi sama istrinya? Ya, gue tuh sedikit banyak tau lah. Kalo istrinya tuh di treat kayak ratu banget sama dia. Ya, bisa dibilang dia tuh becina akut gitu loh sama istrinya. Oh, agak berat juga ya ini kasusnya. Makanya, Deb. Nih ya, gue juga kadang tuh suka jealous tau gak sih sama istrinya. Ya, padahal sih kan gak salah ya kalo dia ngetreat istrinya kayak ratu gitu. Tapi kata apa aja. Emangnya istrinya kayak gimana sih? Kok nasaran deh gue? Nah, itu juga masalahnya. Gue gak pernah ketemu istrinya. Gue gak tau istrinya kayak gimana. Bahkan gue aja tuh gak tau nama istrinya siapa. Ya ampun Freya, lo aneh banget sih. Masa lo gak tau sih saingan lo siapa? Kayaknya gue udah tergila-gila banget ya sama cowok itu. Sampe bisa kayak gini. Oh my god, Deb. Panjang umur. Liat, liat, liat. Itu loh cowok yang gue omongin. Pantes ya lo tergila-gila sama dia. Berarti kan maksud gue kenapa gue suka sama dia. Ayo kita ikutin kemana dia pergi. Ayo cepetan. Nanti keburuk gila. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau membeli hadiah untuk istri saya. Mau apa-apa? Gelang, kalung, cincin, atau mau apa? Agar kami bisa rekomendasikan untuk Bapak. Itu dia tuh. Saya masih bingung sebenarnya membeli apa, Mbak. Tapi yang pasti saya mau beli sesuatu yang spesial. Karena saya pengen istri saya tuh se-blast di saat saya kasih hadiah itu. Cocok kira-kira apa ya? Hmm... Oke, Pak. Saya akan tunjukkan ada beberapa pilihan yang terbaik dan terbaru yang ada di toko kami. Kayaknya dia mau beliin istrinya perhiasan deh. Kok lo bisa sih secemburu itu? Dia kan bukan pacar lo. Ya wajar lah kalo dia beliin buat istrinya. Ya gue juga gak tau kenapa gue bisa secemburu banget. Lo kan tau sendiri, gue tuh bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Tapi kalo dia... Gimana pun caranya kayaknya gue harus bisa dapetin dia sih. Keliatannya kayak berat. Cuman gak ada salahnya kalo lo berusaha. Dan gue bakal semangatin. Jangan lupa, setiap usaha harus dibarangin dengan doa. Eh? Doa? Ya ampun, Deb. Nia gue tuh mau ngambil suami orang. Suka sama suami orang. Masa disertai dengan doa sih? Berasa salah banget deh jadinya. Udah deh pokoknya sekarang lo kesana aja. Pepe terus selama ada kesempatan. Oke? Dan ilangin semua wajah cemburu lo itu. Ya? Lo harus bisa dapetin dia. Pertama, lo harus buat dia... Merasa lo temennya dia. Oke? Dan yang kedua, lo jangan dulu ungkapin perasaan lo ke dia. Ya? Lo kesana dulu deketin dia. Buat dia merasa keberadaan lo itu bukan ancaman. Tapi bantuan. Karena gue yakin banget. Dia itu butuh temen cerita. Jadi, lo harus bisa memposisikan diri lo disitu. Berasa lagi mentoring ya gue liat-liat. Ya udah. Sekarang lo kesana. Gue balik dulu, oke? Oke, terima kasih ya. Semangat. Bye, see you soon. Bye, see you soon. Bye, see you soon. Tapi ada yang membakar mobil ya? Ya, 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 ya. Baik, baik. Ya, Nen. Biar saya yang menyelidik ini, Nen. Ya? Biar dengan tangan saya sendiri dan saya sendiri, Nen. Yang akan membalas kematian yang dia. Dan, Mak, Nen. Ada Nuna dan Safan, Nen. Nanti, mungkin sore saya sempatkan ke markas. Baik, baik. Siap, Nen. Siap. Ayo, Om Bas. Eh, nansi apa. Cantik. Ayo, masuklah. Oke. Pak Gany. Pak Gany. Lagi di sini juga? Iya, Pak. Tadi kebetulan saya lagi jalan-jalan. Eh, nggak sengaja ngeliat Bapak di sini. Jadinya saya samperin. Oh, iya, Frey. Soal semalam. Saya minta maaf ya. Saya nggak bisa hadir. Saya harus minta Daniel untuk mewakil saya. Gak apa-apa, Pak. Ya, walaupun masih banyak hal yang ingin saya tanyakan langsung ke Bapak, tapi lain kali aja. Eh, ngomong-ngomong, Pak Gany mau beli sesuatu ya? Soalnya setahu saya, kalau laki-laki datang ke toko perhiasan, itu pasti mau beli sesuatu yang spesial. Hehehe. Betul. Saya lagi mencari hadiah yang spesial untuk istri saya nih, tapi... saya masih belum tahu mau beli apaan. Antara gelang, cincin, atau kalung, saya masih belum tahu. Istri Pak Gany benar-benar beruntung. Aku ingin sekali seberuntung dia. Aku ingin mendapatkan perhatian dan cintanya Pak Gany. Oh, mungkin kau bisa bantu saya, Frank. Bentar ya, Pak. Saya lihat dulu. Kenapa Bapak ngebeliin istri Bapak kalung aja sesuai filosofi? Nih ya, pas tahu saya, kalung dengan liontin bentuk hati itu melambangkan cinta sejati. Ya, saya tahu sendiri Bapak itu orangnya family man, Bapak juga sayang banget sama istri Bapak. Dan saya yakin istri Bapak pasti suka. Makanya Bapak bisa lihat sendiri kan, di beberapa model kalung itu banyak yang liontin hati. Dan menurut saya di antara tiga ini, yang paling bagus itu model yang tengah, Pak. Gimana? Oke. Saya setuju. Jadi Mbak, saya ambil yang gini ya. Sebaiknya saya juga memberikan sesuatu untuk Freya, supaya memperlancar kerjasama saya dengan Pak Wibowo nantinya. Ini juga sekarang. Gelang. Jadi totalnya berapa? Harganya ya, Pak. Oke, oke. Makasih ya. Freya, saya duluan ya. Iya. Dan ini buat kamu. Karena kamu sudah bantuin saya untuk memilih hadiah. Untuk istri saya. Untuk saya, Pak. Permisi ya. Baik. 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 Halo mas Nak, kamu dimana? Ini aku di perjalanan pulang mas Abis jemput sahabat sekolah Oh Saya bentar lagi udah mau pulang ya Dan saya mau makan bareng sama kamu di rumah Kamu mau makan siang bareng sama kita mas Mas aku seneng banget ya Udah sampai ketemu di rumah ya Oke sayang Bas, tolong segera pulang ya Suami saya mau makan bareng soalnya di rumah Iya, baik bu Papa, papa mau makan siang bareng sama-sama di rumah Hore, kita makan sama papa Sama seneng mama Saat ke atas segera pulang ya Sampai buton ya Na ya Kedua, aku mau makan bareng sama-sama di rumah ya Tidak Terima kasih.